Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfara'at 60, datangkan ke Yisafah, Ustaz siapa, bahwa orang Islam itu hajit, jadi teroris. Masuk itu pasti mati, tapi dengan masuknya dia ke situ, gentar musuh, pontah mati, masuklah engkau ke dalam. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, letakkan, mati syahid. Namanya harakah istushadiyah, itu dalil perang Uhud. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Inilah antek-antek Zionis Amerika. Orang mati syahid, dia katakan mati konyol. Insya Allah kita akan kembali belajar firman Tuhan hari ini dengan satu topik tentang kematian dan refleksi bagi kehidupan sekarang. Ayat diambil dari Kitab Ibrani, Pasal 9, 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Amin. Di dunia ini, ada kepastian yang akan dialami oleh manusia secara universal, yaitu kematian. Tidak ada orang yang bisa menghindari hal ini. Bahkan orang yang pernah mengalami kesembuhan baik secara medis maupun mujijat, pada akhirnya mereka akan mengalami kematian. Kematian akan datang kepada siapapun sesuai dengan waktu yang telah ia tentukan. Baik oleh karena sakit penyakit, bencana, kecelakaan, atau bahkan ketika Anda sedang tidak mengalami semuanya itu, Anda pun bisa mati. Ketika waktunya itu sudah tiba, apakah Anda siap? Apakah kita siap ketika waktunya itu tiba, apalagi di tengah kondisi saat ini? Lantas, bagaimana sikap orang Kristen memandang tentang kematian? Kematian adalah perhentian sementara kehidupan secara badannya, dan keterpisahan antara roh dan tubuh. Ketika seorang Kristen meninggal dunia, tubuh jasmaninya tetap di dalam dunia ini, dikuburkan seketika itu. Dan rohnya, dengan penuh sukacita, naik kehadirat Yesus Kristus di dalam kekekalan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 8 dan Filipi 1 ayat 23, Rasul Paulus menulis bahwa ia lebih bahagia menetap bersama Allah di dalam rumahnya yang kekal. Tuhan Yesus dalam peristiwa Lukas 23 ayat 43, menyatakan bahwa seorang yang ada di sampingnya akan bersama-sama dengan ia di Firdaus ketika dia disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ketika itu Yesus berkata, engkau akan bersama-samaku di dalam Firdaus. Bekat yang diterima oleh orang percaya pada saat kematian adalah jiwa mereka akan disempurnakan dalam kekudusan pada saat kematian mereka. Ibrani 12 ayat 23 berkata, Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, inilah yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jiwa mereka akan disempurnakan dalam kekudusan pada saat kematian. Seketika itu juga masuk ke dalam kemuliaan Allah. Di dalam Filipi 1 ayat 23 dicatat, dalam 2 Korintus 5 ayat 8, Lukas 23 ayat 43, pandangan pengakuan iman baptis London 19, 16.18 mengatakan, Jiwa manusia bersifat kekal, tidak mati atau tidur atau menjadi tidak sadar. Setelah tubuh mati, jiwa kembali kepada Allah yang mengharuniakannya. Jiwa orang benar disempurnakan dalam kesucian pada saat kematian. Diterima di sorga bersama dengan Kristus. Inilah jaminan yang diterima oleh orang-orang percaya melalui Yesus Kristus. Inilah kemuliaan iman Kristen yang terletak pada janji kemenangan atas maut. Karya penebusan Tuhan Yesus telah sangat cukup untuk menebus semua dosa manusia. Dan itu terjadi saat manusia menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Jiwa orang-orang yang tidak percaya di hari kematian, mereka akan masuk ke dalam siksa api neraka. Lukas 16 ayat 12-24 Alkitab katakan Lukas 16 ayat 22-24 Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malekat-malekat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Inilah yang terjadi bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Bacakan dalam Masmur 49 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada diri sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Hal yang mengerikan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Kristus. Di dalam kematian hal ini yang menjadi perbedaan antara orang percaya dan orang tak beriman. Orang beriman akan melihat berkat sejati yaitu keselamatan ketika hidupnya dibawa kepada Kristus dan ketika mengalami kematian jiwanya dibawa kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Sebab dalam kematian orang percaya maut tidak lagi berkuasa atasnya karena ia telah dilepaskan dari kuasa maut. Sedangkan orang yang tidak percaya baik tubuh maupun jiwa mereka terpisah dari Allah serta mengalami peneritaan yang tak terhingga karena ditempatkan di tempat yang mengerikan di sana hanya ada kegelapan yang paling gelap ratap dan gertak gigi Matius 8 ayat 12 berkata seperti itu disiksa dengan api belerang Wahyu 14 ayat 10 ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam Markus 9 ayat 48 inilah siksaan kekal bagi mereka yang hidup di luar Kristus pada masa hidupnya. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Kita merespon merenungkan tentang kematian Sudahkah ada kepastian hidup dalam hidup kita untuk mengalami hidup yang penuh pengharapan? Ketika hidup di dalam dunia ini apa yang menjadi keluhan hidup kita? Penderitaan fisik di bumi? Apakah itu? Belajar dari kitab ratapan Alkitab mengatakan mengapa orang hidup mengeluh Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya Tapan 3 ayat 29 Mengapa demikian? Mengapa kita harus mengeluh tentang dosa kita? Karena upah dosa ialah maut Roma 6 ayat 23 katakan Tempat kesengsaraan yang mengerikan maut itu Tetapi barang siapa percaya kepadanya Tidak dihukum Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus Ia beroleh hidup yang kekal Yohanes 3 ayat 36 Hidup bersama dengan dia Seperti yang Yesus katakan kepada penjahat yang bertobat Ketika disalibkan bersama-sama dengan Yesus Engkau akan bersama-sama dengan aku Di dalam Firdaus Inilah berkat bagi orang yang percaya kepada Yesus Maukah engkau mengalami berkat rohani ini? Mengeluhlah oleh karena dosa-dosamu Dan datanglah kepada Yesus Kristus dengan penuh iman Seperti seorang lumpuh yang dibawa kepada Yesus Yang dicatat di dalam Markus pasal yang kedua Dan ketika Yesus melihat iman mereka Dan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu Hai anakku dosamu sudah diampuni Sebutan yang sangat lembut dengan panggilan sebagai anak Yang mengisaratkan kepedulian dan perhatiannya Seperti seorang bapak dan anaknya Seperti seorang anak yang hilang kembali pulang di hadapan bapaknya Disambut dengan penuh kasih Inilah bentuk penerimaan Allah Kepada orang yang percaya kepadanya Dan ketika dia sadar bahwa dia adalah pendosa Ketika dia sadar dia adalah orang yang berdosa Dia kembali datang kepada Tuhan Sebagai Tuhan dan juruselamatnya Dia membutuhkan Kristus sebagai juruselamat Maka kehidupannya akan diterima Seperti orang lumpuh ini Engkau dan saya akan disambut sebagai anak Bukan lagi orang-orang yang dibawah murka Allah Orang lumpuh ini bukan hanya diterima sebagai anaknya Kalau kita melihat teks Markus pasal 2 Tetapi juga dosanya diampuni Dalam konteks orang lumpuh disembuhkan ini Orang-orang farisi dan ahli taurat Gusar karena mereka Yang bisa mengampuni dosa Bagi mereka itu hanyalah Allah Jadi bagi mereka Yesus itu sedang Menghujat Allah Karena dia berkata Dosamu sudah diampuni Ini penghujatan Menurut kitab imamat pasal 24 ayat 16 Yesus layak untuk dihukum mati Namun mengapa Yesus bertindak seperti ini? Mengapa Kristus melakukan hal ini? Karena untuk memberikan suatu tanda Bagi orang-orang Yahudi Termasuk bagi orang-orang farisi dan ahli taurat Bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Yang akan mengampuni segala kesalahan umatnya Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya Pasal 33 ayat 22 dan 24 Saya akan bacakan secara singkat Sebab Tuhan ialah hakim kita Tuhan ialah yang memberikan hukuman bagi kita Tuhan ialah raja kita Dia akan menyelamatkan kita Tidak seorang pun yang tinggal disitu akan berkata Aku sakit dan semua penduduknya akan diampuni Kesalahannya Baca juga dalam Yeremia 31 ayat 34 Mika 7 ayat 18 Hal itu mencatat keseluruhan Menunjukkan sang Mesias Anak manusia yang datang ke dalam dunia Sanggup mengampuni segala dosa dan kesalahan hidup kita Selanjutnya Karena Yesus membuktikan dirinya sebagai Allah Karena dia sanggup menghapus segala dosa Melalui apa? Melalui kepercayaan orang-orang Yahudi Karena orang-orang Yahudi termasuk ahli taurat dan orang farisi Percaya bahwa orang lumpuh itu tidak dapat disembuhkan Kecuali dosanya diampuni Lihatlah apa yang dilakukan oleh Yesus Yang memerintahkan orang lumpuh itu Bangunlah Angkatlah tempat tidurmu Dan pulanglah ke rumahmu Dan orang itu pun melakukan seperti yang dikatakan Yesus Ini membuktikan bahwa perkataan itu benar Perkataan Yesus itu benar Sesuai dengan apa yang mereka percayai Jadi pengumuman tentang kemampuan Yesus mengampuni dosa Bukanlah sebuah ocehan biasa Melainkan kebenaran Bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa manusia Sekarang saya tekankan kembali Kematian adalah kepastian Dan apakah imanmu membawa kepada kepastian itu? Dan apakah dosamu sudah diampuni Pada saat hari ini Yesus menawarkan dirinya Perkataannya adalah kebenaran Ia pun bersaksi mengenai dirinya Akulah jalan kebenaran dan hidup Ini bukan sekedar bahasa teologi Atau bahasa yang dikarang para filsut Melainkan suatu kebenaran yang buktikan Dan katakan langsung Maka engkau datang kepadanya dan menerima pengampunan Dan ketika engkau sudah datang kepada dia Ingatlah bahwa pengampunan bukanlah kesempatan untuk berdosa lagi Melainkan menghasilkan sebuah pertobatan Dan buah roh yang dimana hidup kita dipimpin oleh rohnya Untuk menjadi manusia yang taat melakukan firmanya Seperti yang dilakukan orang lumpuh ini Ketika dia telah menerima pengampunan dosa Apa yang ia lakukan? Ia menunjukkan ketaatannya pada perkataan Yesus Untuk bangun angkat tilam dan pulang ke rumah Inilah ketaatan Jadi sikap percaya kepada Kristus Menghasilkan ketaatan kepada perkataan Yesus Hidup ini terlalu singkat Untuk menangis penderitaan di dalam dunia Karena tanpa Kristus ada penderitaan yang akan kekal selama-lamanya Yang akan menanti hidup kita Yang dimana disana hanya kegelapan yang paling gelap Ratap dan gertak gigi Disiksa dengan api belerang Ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam Namun ingat sekali lagi Berbahagialah engkau yang mati di dalam Tuhan Engkau akan menjadi umat yang berbahagia Karena apa? Karena engkau menerima pengampunan dan pengharapan kekal 1 Petrus 1 ayat 3-4 Saya akan bacakan sebagai ayat terakhir 1 Petrus 1 ayat 3-4 Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus Dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemah Dan yang tidak dapat layu Yang tersimpan di sorga bagi kamu Inilah pengharapan orang-orang yang percaya Yang telah dibangkitkan Yang telah hidup bersama Kristus Sekarang yang mana menjadi pilihan Anda Maukah engkau tinggal di dalam Kristus Maukah engkau datang kepada Kristus Maukah engkau percaya kepada Dia Ketika engkau datang kepada Dia Percayalah Bahwa Tuhan akan menyambut hidupmu Sebagai seorang anak Dan maka dosamu akan diampuni oleh Dia Ketika engkau diampuni Pulanglah Dan jangan membuat dosa lagi Mari kita berdoa untuk firman Tuhan Yang kita sudah dengar bersama-sama Tuhan Yesus kiranya engkau memberkati Setiap pemberitaan firman ini Untuk siapapun yang mendengar firman ini Biarkan roh kudusmu menggerakkan hati mereka Untuk mereka memahami bahwa kematian Adalah hal yang pasti terjadi Dalam kehidupan manusia Oleh karena itu Tuhan Pimpinlah setiap umatmu Setiap orang-orang yang mendengar ini Untuk tergerak hatinya Untuk mengambil keputusan yang tepat Untuk percaya kepada engkau Sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi Karena kami percaya Ketika kami datang kepadamu Ketika kami percaya kepadamu Maka kami akan diselamatkan Firmanmu berkata Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Kami mau datang kepadamu Tuhan Berkati setiap kehidupan kami Para pendengar firman Tuhan ini Kiranya mereka digerakkan hati mereka Yang percaya menjadi orang yang percaya Dan yang sudah percaya dikuatkan Untuk tidak takut Ketika kematian itu datang menghampir hidupnya Hanya di dalam nama Yesus Kain berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!